Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, apa kabar pembaca setiap poskota? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi pandemi Kembali bersama saya, Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota, edisi Selasa 26 Januari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya berita terkait wabah COVID-19 Yang terus menggerogoti berbagai sektor usaha Intro Kali ini, giliran puluhan ribu warung tegal atau warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Menurut Ketua Komunitas Warteg Nusantara Mukroni Data yang diperolehnya ada 20 ribu warteg di Jabodetabek Dari jumlah itu, 50% atau 10 ribu warteg bakal tutup akibat merugi selama pandemi Angka itu menambah jumlah warteg tutup di tahun 2020 yang berjumlah 25% Para pengusaha warteg memilih untuk pulang kampung Randy Purnomo, pemilik warteg di Tangerang mengaku akibat wabah COVID-19 Pendapatan mereka menurun sekitar 60% Menyusul sepinya pembeli Sedangkan di satu sisi, harga kebutuhan pokok terus melambung Sehingga membuat dirinya merugi Pengusaha warteg pun berharap pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan Dengan segera menuntaskan pandemi dan menurunkan harga kebutuhan pokok di pasaran Berita selanjutnya dari Berita Kriminal Polda Metro Jaya membekuk sindikat pemalsu surat keterangan swab test PCR dan antigen COVID-19 Hasil swab palsu tersebut dijual lewat media sosial sebagai syarat untuk melakukan penerbangan Hasil rapid test antigen, rapid test antibody, dan swab PCR COVID-19 dijual dengan biaya 500 ribu sampai 900 ribu rupiah Sebanyak 8 orang ditangkap di depok Dari tangan para tersangkap, petugas menyita seperangkat komputer 2 surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik Denti Sari Kemudian 5 handphone, laptop, printer, dan screenshot bukti transfer and banking Terungkapnya kasus ini berawal dari informasi yang beredar di media sosial Facebook dengan nama akun Ready1109 Sedangkan berita lainnya masih dari dunia kriminal Pelaku mesum di halte bus Nen yang videonya viral di media sosial ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Senen Kepada petugas, pelaku menyadari perbuatannya dan mendapat imbalan uang yang digunakannya untuk membeli rokok Dari hasil pemeriksaan perempuan bertubuh gemuk ini diberi uang 22 ribu rupiah oleh pria pasangannya Akibat perbuatannya, pelaku berinisial MA terancam hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca poskota yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Akhir kata, saya Guru Narapersada, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh